Pokemon, Game Freak, dan Nintendo ketar-ketir dengan adanya game ini. Ini adalah game di 2024 yang bener-bener cut off guard banyak banget developer. Pal Worlds, alias Pokemon with Guns. Gue udah tau game ini dari kapan tau, tapi gak dapet-dapet gue beta aksesnya. Dan akhirnya, early access dibuka untuk umum, gue bayar 200 ribu, dan... Wow! Banyak orang membandingkan game ini kayak Pokemon. Karena ya sistemnya mirip gitu. Nangkep monster dengan bola, darahnya lo tipisin dulu, terus lo tangkep, terus jadi milik lo. Lalu eksplorasi untuk temuin berbagai macam jenis Pal yang baru-baru dan aneh-aneh. Tapi setelah gue main sekitar 20 jam, gue lebih ngerasa game ini tuh sangat-sangat lebih mirip dengan Ark Survival. Karena Pokemon-nya disini tuh bener-bener cuman ya buat seru-seruan iya, tapi kayak mereka tuh dikumpulin, bukan buat kita adu berantem doang. Melainkan jadi tenaga kerja yang bakal ngerjain base lo. Nah makanya kayak Ark Online kan, lo punya base, lo bangun-bangun, terus lo bikin pertahanan, lo bikin penyerangan, lo bikin sumber daya makanan, lo bikin sumber daya listrik, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan itu semua perlu pake Pulse atau monster-monster di game ini. Game dari Pocket Pair ini harganya cukup lumayan lah, 200 ribuan. Beberapa kali ada diskon. Speknya middle to up sih ini lo, kalau punya lo spek agak-agak bete sih lo. Secara gameplay, kalau lo udah pernah main Ark, kalau lo udah pernah main Pokemon, lo akan sangat-sangat terbantu, lo akan sangat-sangat kayak langsung ngeh gitu. Lo mesti apa, mesti melakukan apa, mesti bikin apa, mesti nangkep yang kayak gimana, mesti bertahan hidup kayak gimana. Tapi kalau lo gak pernah main game survival, dan lo gak pernah main game Pokemon, lo gue rasa akan mengalami banyak kesulitan untuk memulai untuk ngapain lo disini. Karena tutorialnya sangat sedikit, karena petunjuk dan how to-nya sangat sedikit, pencet tombol apa untuk begini, klik kanan apa klik kiri untuk begitu, itu bener-bener gak kelihatan dengan jelas, gak terarah dengan jelas. Lo bener-bener dilempar ke dunia dan cobalah lo untuk bertahan hidup disana dengan sedikit minim pengetahuan dan banyak coba-coba. Beda sama Ark yang menurut gue terlalu ribet bangun base-nya, dan gimana caranya lo bikin base-nya itu automated. Disini selain lebih berwarna, banyak banget juga kemudahannya untuk bikin base gitu. Yang gue suka adalah patokannya adalah komputer di rumah lo. Itu kayak pusat base, pokoknya lo liat situ, lo fokus sama hal itu. Lo fokus sama upgrade-nya, lo fokus sama apa yang dia butuhkan, lo fokus apa yang dia sediakan dan dia komandokan, hidup lo akan back-back saja, base lo akan makin upgrade, makin automated, dan makin kuat penyerangan lo, makin kuat defense lo, dan makin dapet resource aneh-aneh dan makin seru. Oh iya, game ini tuh sistemnya pake server-serveran gitu ya, sendiri, tapi kalau lo mau bareng-bareng sama orang, lo bisa undang dia ke dunia lo, ke server lo, atau lo join server orang lain. Kalau lo pernah main zomboid, pasti lo akan paham apa yang gue maksud. By the way, servernya lebih stabil dan lebih enak ngurusnya daripada zomboid. Untuk action dan battle-nya sangat-sangat satisfying, dari melee ataupun range. Walaupun variasinya gitu-gitu aja, tapi tetep aja seru gitu, nembakin monster-monster gede. Tapi yang sangat-sangat masih mengganggu adalah pertarungan antar pulse-nya, antar monsternya itu. Kadang-kadang monster kita tuh kayak ngaco gitu, kayak nganyerang, kayak diem aja, dipukul diem aja, tapi monsternya bisa menghindar, AI-nya masih sangat-sangat kurang pinter, kurang aktif, kurang peka, jadi kayak apa ya, terlalu diem gitu. Kalau misalnya udah disempurnain, gue rasa akan seru banget gitu battle-nya. Ada pohon di depan pulse-nya langsung bingung gitu mau ngapain. Explorasi, wah gue suka banget sama eksplorasinya. Banyak orang yang bilang dunianya kosong, tapi gue malah bilang enggak loh. Gue seru banget gue keliling ke pulau ini, ketemu Pokemon ini. Gue keliling ke sini, ke celah-celah ini, eh dapet peti. Gue keliling ke sini, gue mental ke sini, eh dapet telur. Gue jalan-jalan ke sini, nemu boss. Gue suka banget jalan-jalannya, eksplorasinya gue nikmat banget. Banyak orang asik ngurusin base, gue pribadi malah asik eksplorasi, nemuin Pokemon, nangkepin Pokemon. Maksud gue pulse monster, sorry salah sebut. Dan seneng aja itu keliling dapet tempat baru, dapet Pokemon baru, Pokemon yang gak ngulang itu-itu aja. Tuh kan nyebut Pokemon lagi kok, pulse, sorry, pulse. Yang jelek dari eksplorasinya adalah dungeon dan boss battle-nya. Gitu-gitu semua, tempatnya sama, stage-nya sama, agak-agak apa ya, mungkin mereka belum beli model atau bikin model map yang baru. Jantoknya jadi nyebelin aja gitu, kayak tempatnya gede tapi kosong banget dan ngulang-ngulang doang. Very-very not interesting, kecuali kalau misalnya lawan boss gitu masuk langsung ketemu boss, penasaran bossnya kayak gimana, battlenya kayak gimana. Tapi eksplorasi dungeon dan secret dungeon ataupun secret boss, lame, jelek. Secara story, gue gak tau story-nya apa di game ini. Orang game yang masih gak ada story-nya ya, tau-tau lu terdampar, terus yaudah lu bikin pabrik senjata lah di sana. Itu story-nya, kalau kalian mau tau apa itu story-nya ya. Selebihnya ya lu tambah-tambahin sendiri eksplorasi, nemuin aneh-aneh, dapet diary tapi gak pernah gue baca dan gue gak peduli. Karena yang gue lebih peduliin adalah gue ketemu monster aneh-aneh dan gue tangkepin, terus gue paksa kerja di pabrik gue. Nah balik ke eksplorasi, yang gue suka dari eksplorasi adalah sistem eksplorasi ini tuh bener-bener nikmat banget. Lu bisa jalan kaki, lu bisa naik Pokemon, lu bisa terbang, lu bisa manjat. Kalau lu main Zelda atau Genshin, lu pasti ngeh kalau ini mirip banget sama itu dua sistem. Makanya enak dan seru gitu explore map-nya, explore world-nya. Bukain mepes sampe lengkap, dapet secret-nya gitu. Tidak seperti sebuah game yang ngakunya bisa keliling tata surya, keliling planet, tapi isinya kosong. Game keren, game keren. Siapa sih yang ngomong itu game keren? Bener-bener dah tuh game. Downside-nya, bug masih banyak banget. Pokemon masih suka nyangkut. Bahkan gue pernah nyangkut. Sistem berenangnya aneh banget. Masa mesti pake stamina, jadi lu bisa banget kecapean berenang terus mati. Fabriknya juga kadang banyak Pokemon masih nyangkut. Ini bug-bug kecil-kecil lah. Yang kadang-kadang lama-lama jadi mengganggu dan nyebelin. Kekurangan paling parahnya menurut gue ada di UIUX. Sebel banget gue, sebel sekali. Gue bingung gimana ngecek teknologi, gue bingung teknologi apa aja yang bisa gue buka, mana yang gak bisa gue buka. Yang paling gue sebelin tau gak lo? Adalah melihat status para pulse gue. Dia tuh apa, bisa apa. Weakness tuh apa. Ada status ini tuh buat apa. Gue mesti ketik lagi, gue mesti pindah tab lagi, gue mesti pindah Windows lagi untuk tau kelemahan dia apa. Tapi di mesin lain gue gak bisa lihat, jadi gue mesti afalin. Terus semua para pekerja gue nih ya, para pulse gue nih yang kerja di base gue nih, udah ngumpulin berbagai macam apa gitu loh. Kayak, oh ini ada gatherer 2, no. Ini yang nanam ada 2, gak bisa. Gue mesti afalin, gue mesti hitungin sendiri. Padahal ini menurut gue bisa ditambah dengan cepat. Tapi akhirnya ya jadi ribet untuk tau siapa aja yang lagi kerja, siapa aja yang gak butuh kerja, siapa aja yang gak maksimal, siapa aja yang gak efisien, bener-bener kacau. Dan beberapa kali ngebangun-bangunan tuh susah banget kayak ngebangun atap rumah gitu. Jadi kayak males gitu, pengen bikin base yang bagus, tapi kurang disupport gitu sama program yang oke gitu. Padahal overall ini seru banget. Dan kestabilan server, gue gak tau ya kalian maininnya pas kapan, pas lagi single player pun bisa DC. Ya gue tau ini karena kebanyakan orang mulai main, mulai beli, developer mungkin gak menyiapkan server sebanyak ini. Jadi ya mungkin overwhelm, mungkin kepenuhan, terus jadi bingung, belum bisa tambah server, atau lagi mau fixin sesuatu, dan lain-lain. Jadi gue bisa paham disitu. But overall ini game sangat-sangat seru. Somehow gue seneng gitu Pokemon ada saingannya. Dalam dunia ini persaingan sehat harus terjadi. Dan gue tau Pokemon udah bikin statement tentang Palworlds. Dan gue harap Palworlds bisa berdiri, dan Pokemon juga bisa berdiri. Ini juga bisa jadi kayak semacam pesan gitu loh buat para pendiri Pokemon gitu. Jangan terlalu kaku amat lah. Tuh liat tuh sekalinya ada game monster-monsteran, ditaruh di konsol yang bukan Nintendo, bisa langsung meledak. Yakini masih mau eksklusif Nintendo. Karena gue suka Pokemon, tapi ya gue butuh Nintendo buat main Pokemon. Bahkan gue mesti bayar untuk main online. Ya untuk jadi konsederasi aja, dan buat gue persaingan jadi makin sehat. Siapa tau Pokemon jadi punya inovasi baru gitu. Tapi buat kalian yang udah mainin gimana? Comment di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, dan kalian mau support gue, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih lanjut, kalian bisa klik tombol join di bawah, sehingga kalian join membership channel ini, dan kalian bisa dapetin banyak benefit. Salah satunya adalah join private discord gue. Gue sangat-sangat merekomendasikan game ini. Gue pengen banyak orang lebih main game ini. Karena buat gue, apa ya? Gue seneng banget. 2023, game yang menang game of the year adalah game turn-based. Game yang sangat-sangat tidak populer di Indonesia. Game yang sangat-sangat dibenci sama orang Indonesia. Tapi mereka kaget ternyata ada game kayak gini. Dan di 2024, di awal bulan kita gak dapetin game-game orang parkur, jalan-jalan, bunuh-bunuhin single player, upgrade armor. Dengan menguatkan cerita dan pesan moral dan lain-lainnya. Ini game yang sangat-sangat melanggar pesan moral. Ini game gimana caranya kita ngelemahin makhluk, makhluknya kita tangkep, terus kita suruh kerja di pabrik kita. And it's okay, because it's a good game. It's not about teaching people, gimana caranya lo ngelakuin animal cruelty. It's about game. Of course, hampir semua game itu gak sesuai sama realita. That's why it's a game! Sekian game break episode kali ini. Gue Ando Mending pamit undur diri. Dan jangan sampai, kegiatan SJW kalian mengganggu gaming kalian. Stay clean and sound.